Selamat malam, selamat pagi bagian Indonesia, dan tentunya selamat sore bagi yang di California dan di West Coast dari Amerika Serikat. Kita bersyukur kita kembali dapat berbakti pada saat ini dan kita seperti biasa akan memulaikan dengan satu lagu pujian yang akan ditayangkan oleh saudara Elisa Serega dan kemudian saudari Lucy akan berdoa dari California untuk kita semua. Oke silahkan. Terima kasih telah menonton! 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 kita ya, adek kita, yang saya percaya boruh tajulu ya, seperti disampaikan oleh Saudara Dedek baik Saudara sekalian kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Lucy silahkan Saudari Lucy kita berdoa Bapak kami yang ada di surga segala kepujian dan hormat hanya diperuntukkan bagi Engkau Tuhan Tuhan kembali pada jam ini kami datang kepadamu kami merendahkan diri kami Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hati kami untuk selalu diisi oleh firmanmu terima kasih Tuhan marilah Tuhan kami ingin supaya firmanmu tetap berbicara di dalam kehidupan kami supaya kami bisa mengerti dan kami tidak tertipu dengan pengajaran-pengajaran yang palsu Tuhan kami bisa serahkan kehidupan kami untuk diatur untuk dipimpin hanya kepada Engkau Tuhan tolong kepada kami Tuhan supaya kami tidak terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang palsu itu Tuhan itu sebabnya kami mau berserah kami mau sepenuhnya bersandar hanya kepada Engkau Tuhan inilah kehidupan kami semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan daripada Engkau Tuhan kami berdoa untuk pendeta Stephen Rantung yang akan menyampaikan firmanmu Engkau mau urapi hambamu Engkau mau beri hikmat akal guri dari surga dalam menyampaikan firmanmu dan juga kami semua yang mendengarkan supaya kami boleh lebih hari lebih mengerti akan Engkau mengerti akan kehendakmu dan kami bisa serahkan sepenuhnya kehidupan ini ke dalam tangan daripada Engkau terima kasih Tuhan terima kasih engkau mau ampuni kami ampuni segala dosa kesalahan kami dan kami akan memulai ibadah melalui sum ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus amin amin dan amin terima kasih terima kasih banyak sedari Lucy yang telah mendoakan acara kita pada saat ini baik sesuatu sekalian seperti biasa ya kita memiliki di dalam acara ibadah kita kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dan kita memiliki satu pembahasan yang cukup menarik juga untuk malam hari ini kita akan melihat apa yang dikatakan di dalam di dalam firman Tuhan caranya untuk dapat mengalahkan segala tipu daya yang setan telah setan telah tawarkan kepada kita jadi kita akan melihat pada saat ini baik sesuatu sekalian kita akan membaca pelajaran kita terlebih dahulu dengan satu judul penjelmaan 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 dan penampakan lain personation personation and other appearances kalau kita lihat setan dapat muncul bisa melalui apa ya menyerupai malaikat terang kita sudah pelajari dan seperti kita sudah pelajari bagaimana dia dapat menyerupai apa dia dapat menyerupai Nabi Samuel seperti kita sudah pelajari dan ini ada juga penjelmaan yang langsung yang dapat setan lakukan ini bukan hanya melalui penujum atau medium tapi dia dapat muncul langsung dia dapat muncul langsung nah mirip pelajaran kita katakan mirip dengan penjelmaan adalah penjelmaan iblis dari orang mati dan penampakan iblis lainnya dia dapat muncul dengan berbagai apa ya dengan berbagai rupa yang lainnya penjelmaan bisa dalam bentuk anggota keluarga yang sudah meninggal teman atau siapa saja yang sudah meninggal baik penampilan fisik dan suaranya itu bisa sangat mirip dengan almarhum bisa sangat mirip dan semua tipe budaya setan ini akan digunakan untuk menipu mereka yang tidak berpijak pada firman Tuhan tidak berpijak pada firman Tuhan Ellen White memperingatkan para rasul sebagaimana diakui oleh roh-roh kudusnya itu disuruh menyangkal apa yang mereka tuliskan pada waktu roh kudus mengilhamkan di dunia ini jadi pada saat pada saat pada penulis-penulis Alkitab para rasul pada saat mereka menulis Alkitab itu ada usaha setan itu begitu hebat untuk mencegah mereka menulis firman Tuhan setan akan berusaha untuk mencegah bukan hanya penulisan firman Tuhan tapi pemberitaan firman Tuhan berbagai cara dia akan lakukan dia akan lakukan jangan sampai orang mau mendengarkan firman Tuhan jadi penulisan saja dia sudah apa dia sudah ganggu dia sudah ganggu gugat penulis-penulis Alkitab Alfa Omega jelit 8 halaman 585 dan lebih lagi daripada itu sebagai puncak dalam drama besar penipuan itu iblis sendiri bahkan dapat mengambil rupa Kristus kalau kita lihat Matius fasal 24 berbicara apa yang terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali dan akan banyak mesias-mesias palsu mesias-mesias yang akan muncul yang mengambil bahkan rupa Kristus saya lupa judulnya pernah saya melihat advertensi satu film di Netflix film seri di Netflix bagaimana dikatakan Yesus the Messiah kalau tidak salah judulnya Yesus yang katanya turun dan adat muncul di Timur Tengah lalu terlebih dahulu muncul di Timur Tengah lalu dia kemudian muncul di Washington DC dan lain sebagainya ajaran Alkitab tidak katakan demikian tapi itulah Hollywood saja sudah menyatakan bahwa akan ada mesias yang datang di film-filmkan dan sehingga pada saat setan sendiri dapat menyamar sebagai Kristus banyak orang pikir wah ini seperti film yang kami nonton di Netflix The Messiah atau apalah namanya itu itulah itulah yang memang dapat terjadi bacalah 2 Korintus saat 11 ayat 14-15 dan Efesus 6 ayat 10-18 Efesus ini kita akan pelajari sebentar kita akan melihat lebih lanjut kita akan baca tapi nanti kita akan lihat secara lebih terperinci tapi mari kita baca dulu 2 Korintus 11 ayat 14-15 hal ini hal itu pada saat setan muncul dengan berbagai cara tidak usah mengherankan sebab iblis pun bisa menyamar sebagai malekat terang jadi ayat 15 jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya pelayan-pelayan iblis itu apa ya juga ada jika pelayan-pelayannya itu menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan Efesus 6 ayat 10-18 kita akan lebih perinci nantinya ya akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan pengulu-pengulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara ayat 13 sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah seluruh bukan hanya satu tapi berbagai seluruh persenjata-senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu jadi berdirilah tegap berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus oke nanti kita akan lihat kita akan lihat senjata-senjata semua senjata ini baik Rasul Paulus pelajaran kita katakan Rasul Paulus memperingatkan kita bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tetapi melawan pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini melawan roh-roh jahat di udara itu yang dikatakan Rasul Paulus itu diingat diperingatkan kita dapat dilindungi dari penipuan-penipuan ini hanya dengan mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang dijelaskan dalam Ephesus 6 ayat 13 sampai 18 sosok dan penampilan setan bisa sangat menakutkan dan menipu menakutkan bukan karena wajah setan itu akan mengerikan begitu ya oh tidak setan itu diciptakan dengan gagah sekali ganteng sekali dia ya malekatnya ganteng sekali dia tidak akan takut-takuti dengan macam-macam tapi yang dimaksudkan menakutkan ini adalah tipu dayanya metode-metodenya itu ya metode-metodenya itu apa ya metode sangat-sangat begitu kuat ya sosok dan penampilan setan bisa sangat menakutkan dan menipu tetapi mereka tidak dapat menyesatkan mereka yang dilindungi oleh Tuhan dan didasarkan pada firman Tuhan ya tidak dapat menyesatkan mereka yang memiliki kekuatan Tuhan dan dari firman Tuhan dari pandangan doktrinal mereka yang percaya pada doktrin Alkitabia tentang keabadian bersyarat manusia manusia itu abadinya nanti waktu Yesus datang kita kita tidak apa memiliki jiwa abadi kalau saya mati sekarang jiwa saya akan melayang-layang mengganggu Anda yang mengganggu saya waktu saya masih hidup bukan begitu ya jadi doktrin kita adalah keabadian yang bersyarat yang bukan tidak bersyarat tapi keabadian bersyarat artinya nanti abadinya waktu Yesus datang apa kedua kali ya jadi mereka yang percaya pada doktrin Alkitabia tentang keabadian bersyarat manusia tahu bahwa setiap penampakan atau komunikasi dengan orang mati berasal dari setan dan perlu ditolak oleh kasih karunia Allah ya kasih karunia Allah sekali lagi tidak peduli seberapa kuat meyakinkan dan tampak nyata perwujudannya perwujudannya kita harus selalu berdiri teguh pada ajaran bahwa orang mati tertidur dalam kubur orang mati Alkitab yang katakan bukan saya kita sudah baca Alkitab katakan orang mati rest in peace tidak tahu apa-apa di dalam kubur namun ya namun mari kita bayangkan menarik sekali kalau kita bisa berpikir aduh meneta tapi saya rindu masih ada tunggas yang belum selesai masih ada ungkapan-ungkapan kasih yang belum saya nyatakan kepada kekasih saya yang Tuhan sudah izinkan untuk meninggal jadi banyak orang yang rindu untuk berbicara dengan kekasih mereka dan bayangkan 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 pelajaran kita katakan bayangkan anda kehilangan orang yang anda kasih dan kemudian anda percaya bahwa orang yang anda kasih yang sama ini tiba-tiba muncul di depan anda lalu orang tersebut bagaimana kalau dia mengungkapkan cintanya kepada anda kepadamu dan memberitahu anda betapa mereka merindukan anda atau merindukanmu dan mengatakan hal yang hanya mereka yang tahu dan mengatakan bahwa mereka sedang berada di tempat yang lebih baik waduh tentunya kita pikir itu akan sangat menghibur kita kalau itu dapat terjadi ya dapat terjadi tapi jika seseorang hati-hati ya jika seseorang tidak sepenuhnya didasarkan pada apa yang Alkitab ajarkan tentang keadaan orang mati pikirkan betapa mudahnya orang tersebut anda dan saya bisa jatuh ke dalam penipuan ini terutama karena mereka juga ingin mempercayainya ini ajaran Alkitab sudah menyatakan apa yang harus anda yakini apa yang anda harus percayai tetapi seringkali kita tidak mendengarkan apa yang firman Tuhan ingin untuk kita percayai karena kita ingin mempercayai sesuatu yang kita inginkan sesuatu yang kita inginkan itulah sebabnya firman Tuhan mengajak kita untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah apa artinya apa artinya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dalam pengertian praktis sehari-hari bagaimana kita melakukan ini di setiap bidang kehidupan kita tidak hanya dalam menghadapi penipuan akhir zaman kita harus menyadari bahwa di dalam dunia ini ada konflik yang besar pelajaran kita sudah kita sudah baca Efesus 6 ayat 12 perjuangan kita kita melawan penguasa-penguasa yang ada di luar kita wahyu 12 berbicara tentang peperangan yang ada di surga Mikael Yesus dan pengikutnya melawan setan melawan iblis kita sudah tahu ada kontras yang harus terjadi ada dua belah pihak yang mencoba untuk menarik kita menarik kita untuk berada di pihak mereka ada konflik dan kontras atau konflik ini dapat kita lihat di dalam kitab Efesus inilah tambahan kita tambahan kita pada saat ini kita melihat adanya kontras dan konflik yang ada yang dikontraskan yang diberikan untuk melihat ini kita bukan berada dalam satu situasi abu-abu tidak kita antara hitam dan putih tidak ada yang diantara di tengah-tengah tidak ada kontras ada konflik yang terjadi dan itu dinyatakan dalam kitab Efesus misalnya ada kontras antara kasih karunia dan pekerjaan manusia keselamatan kita bukan oleh karena pekerjaan kita bukan keselamatan kita karena kasih karunia Allah itu dijelaskan digamparkan secara gamblang hitam putih dalam Efesus 2 ayat 8-10 kasih karunia dan pekerjaan manusia apalagi berbicara juga damai sejahtera bagi yang jauh dan damai sejahtera bagi yang dekat itu ada dua kontras orang-orang Kristen ada yang dianggap jauh dan dekat orang-orang Kristen yang dekat itu yang dekat dengan ibu kota Israel Yerusalem dan yang jauh itu mungkin orang-orang kafir jadi itu dikontraskan dituliskan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 2-17 ada hitam putih dikontraskan antara jauh dan dekat atau dikontraskan juga antara warga negara dan orang asing Anda bisa baca di Efesus 2-19 jadi kitab Efesus bikin perbandingan bikin perbandingan yang nyata warga negara orang asing warga negara itu ada disebutkan sebagai orang kudus dan orang asing disebut sebagai apa? pendatang ada juga diberikan kontras antara manusia baru dan manusia lama Efesus 4 ayat 22 dan ayat 24 jelas berbicara juga tentang terang dan gelap Efesus 5-8 dikontraskan ada konflik antara terang dan gelap bukan gelap saya salah belum sempat ambil E-nya gelap jadi antara terang dan gelap lalu buah roh dan pekerjaan yang tidak berbuah Efesus 5-9 berbicara tentang itu lalu juga berbicara tentang kepenuhan roh dan penuh dengan anggur kemabukan anggur kemabukan Efesus 5 ayat 18 lalu kemudian lalu kemudian yang kita pelajari pada saat ini ada kontras antara perlengkapan senjata Allah dan tipu muslihat iblis ada tipu muslihat iblis jadi cukup jelas jadi tidak bisa kita apa ya kita berpikir kita berada sebagai umat Tuhan tetapi ada sebagian tipu muslihat iblis yang kita yakini aduh saya memang saya adalah umat Tuhan saya sudah menerima Yesus Kristus tapi pendetakan saya lagi sakit saya lagi sakit parah saya perlulah gak apa-apa sekali-sekali saya lihat ke dukun siapa tahu ada dukun itu kasih kasih saya kekuatan kesehatan supaya saya sembuh supaya saya bisa jadi melayani Tuhan lagi setelah saya disembuhkan oleh dukun waduh hati-hati sesudah hati-hati jangan kita berpijak di kedua apa tempat ya gak bisa kita harus memilih A atau B terang atau gelap senjata Allah atau tipu muslihat iblis gak bisa kita mau pegang dua-duanya iblis memiliki tipu muslihat yang begitu hebat itulah ini Efesus 6 ayat ayat 10 sampai 11 akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat tipu muslihat iblis kata tipu muslihat itu di dalam bahasa Inggris Alkitab bahasa Inggris digunakan kata trik trik-triknya setan taktiknya setan wiles atau scheme skema-skemanya itu dari kata metodeia bahasa gerikanya metodeia yang berarti kelicikan dan penipuan ya nah kata metodeia dari kata akar kata bahasa Inggris kata metode ya method ya kata method ya jadi akar kata bahasa Inggris method metodeia itu adalah metode yang dapat diprediksi atau yang sudah disiapkan yang digunakan untuk melakukan kejahatan untuk membuat tipu daya yang dibuat dengan baik untuk dalam kasus ini tipu muslihat itu adalah apa yang digunakan untuk kejahatan tujuan jahat untuk tipu daya untuk menipu umat Tuhan itulah metodeianya setan kita harus bertahan melawan metode metode kelicikannya setan kenapa karena setan itu tukang tipu dia tukang tipu setan itu tukang tipu Alkitab sudah sangat jelaskan setan itu tukang tipu tukang putar balik makanya saya selalu katakan istilah setan putar itu karena setan itu suka putar putar balik tukang tipu setan tukang tipu Yohanes 8 44 katakan apa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu yang melakukan keinginan keinginan bapamu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab apa sebab dia dalam dia tidak ada kebenaran apabila berkata dusta ia berkata atas kendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta dia telah berdusta sejak di taman eden kepada kita di bumi kita dia sudah berdusta di surga dia pengaruhi sepertiga malaikat surga dia berdusta tapi dustanya bagi kita itu dimulaikan dimana di taman eden sampai adam dan hawai itu apa jatuh diputar putar sama setan Tuhan katakan semua pohon boleh kamu makan yang satu jangan setan putar dia setan putar semua pohon tidak boleh yang ini boleh kamu makan Tuhan katakan kamu akan mati setan katakan kamu sekali-kali tidak akan mati kamu sekali-kali tidak akan mati dan ke dusta dan dusta tipu tersebut kita banyak yakini pada saat saya mati saya tidak mati roh saya melayang-layang itu kan tipu daya setan sejak semula kamu tidak akan mati dia katakan kepada Hawa kamu tidak akan mati dan kita masih tertipu hingga saat ini itulah sebabnya untuk dapat mengalahkan setan dikatakan apa kenakanlah Efesos 6-11 kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah kalau cuma satu enggak lengkap kalau cuma satu enggak lengkap seluruh perlengkapan setan itu lebih kuat dari kita satu tidak lengkap seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan dua kali dua kali diulang-ulangnya oleh Rasul Paulus ayat 11 dan juga ayat 13 kenakan senjata Allah kenakan senjata Allah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan iblis dua kali ayat 11 dan ayat 13 kita bisa lihat ini ya kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis ayat 13 kenakanlah seluruh ambillah ambillah ya ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sebab kamu menyelesaikan segala sesuatu kedua perintah ini kedua perintah ini kenakan ambillah ini karena di tengah-tengahnya ayat ke 12 apa ayat 12 ayat 12 berbicara tentang musuh kita setan setan jadi untuk mengalahkan setan sudah dimulaikan dan diakhiri dengan satu apa perintah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah kenapa karena ayat 12 yang di tengah-tengahi itu ya perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging tapi melawan pemerintah penguasa-penguasa penggulu dunia yang gelap ini melawan apa roh-roh jahat di udara jadi kita harus mengenakan dua kali diimpit ya di tengah-tengah itu daripada penjelasan tentang setan itu kita harus kalahkan dia kita harus impit kalahkan dia menggunakan seluruh senjata Allah kenakanlah nah kata kenakanlah kata put on masa inggrisnya put on artinya mengenakan itu saya melepaskan yang tua dan mengenakan pakaian yang baru mengambil pakaian yang baru untuk kita gunakan secara permanen kenapa karena untuk mengalahkan setan kita tidak bisa menggunakan jubah kebenaran kita kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita menggunakan kepintaran kita tidak tidak bisa kita harus mengenakan pakaian yang baru perlengkapan senjata Allah kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah jadi kenapa karena sebagai manusia kita pasti KO dengan setan saudara gak bisa kita lawan setan dia itu jago sekali waktu bertemu dengan Adam dan Hawa dia sudah sangat jago apalagi sudah 6.000 tahun sudah jadi ular tua dia setelah 6.000 tahun dia jago sekali jago sekali setan itu itulah sebabnya berkali-kali di Ephesus 6-11 kenakanlah semua perlengkapan senjata Allah ini merupakan satu tema yang Rasul Paulus ingin tekankan bukan hanya di Ephesus dia tulis juga di Roma 13 ayat 12 dikatakan apa hari sudah jauh malam telah hampir siang sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan perbuatan kegelapan lepaskan yang tua perbuatan perbuatan kegelapan kita udah gak zaman lagi untuk berdosa atau mencintai dosa gak zaman lagi untuk mau korupsi mau cari cari apa cari wanita idaman lain atau pria idaman lain ini waktunya sudah sangat singkat hari sudah jauh malam sudah mau datang Yesus Kristus tinggalkan perbuatan kegelapan kita dan mengenakan perlengkapan senjata terang Roma 13 ayat 8 apa itu seluruh senjata Allah apa itu seluruh senjata Allah ada tujuh waduh lama juga di pendeta rantung membicarakan tidak ya boleh kita singkat-singkat ada tujuh tujuh kalau anda lihat ini cuma enam ini pendeta oke mari kita lihat ada tujuh tujuh senjata Allah yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran belt of truth Efesus 6 ayat 14 berbicara tentang berikat pinggangkan kebenaran yaitu kesiapan untuk melakukan tugas melawan musuh dengan kebenaran injil orang yang menggunakan ikat pinggang artinya dia sudah siap untuk keluar rumah biasanya kalau pakai ikat pinggang pakai telana kita lana panjang atau apa pakai ikat pinggang artinya itu sudah siap untuk mau keluar di dalam alkitab itu digunakan untuk orang-orang yang memang siap untuk pergi misalnya dua raja-raja empat atau puluh sembilan ikatlah berkatalah Elisa kepada gehasi pembantunya ikatlah pinggangmu bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah untuk kamu buat ini dan itu begitu juga di dua raja-raja oh ini ini bukan saya rupa apa ya saya rupa ayatnya saya rupa ganti 4 ayat 29 tapi anda bisa bisa melihat ayatnya ini ya kemudian Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya ikatlah pinggangmu bawalah buli-buli berisi minyak ini dan pergilah ke Ramoth Gilead itu juga saya percaya di dua raja-raja juga ya berhubungan dengan Nabi Elisa tapi bukan dua raja-raja 4 ayat 29 tapi itulah ikat pinggangmu dan pergilah untuk apa jadi orang yang mengikat pinggang itu siap untuk apa siap untuk pergi siap untuk melakukan apa melakukan tugas dan apa tugasnya membawakan kebenaran Injil siap untuk melakukan tugas dengan kata lain kita sudah memiliki persiapan untuk dapat membagikan Injil maka kita harus belajar tentu saja kita tidak bisa membagikan sesuatu yang kita tidak miliki jadi dengan kata lain ya buka-buka firman Tuhan ya tentu saja kita bisa minta roh kudus untuk memberikan kepada kita kata-kata yang dapat diberikan kepada kita tetapi kita harus selalu dikatakan memiliki persiapan jangan jangan ada orang bilang terus terang saya saya masih pendeta muda ya waduh kalau disuruh apa-apa gampang yang penting saya bawa aja Alkitab lalu begitu acara ini begitu apa begitu acara apa ini oh iya ini langsung buka Alkitab langsung saya ambil ayat ayat yang saya mau ketemu baru saya ngomong aja begitu tidak harus ada persiapan saya salah kalau saya lakukan terus seperti waktu saya masih kayak pendeta muda gitu kita harus bersiap arti minimal kita harus tahu kita mau bicara di mana kepada di target audience kita di mana apa kira-kira ayat yang akan berbicara yang relevan dengan target audience kita jadi persiapkanlah yang minimal kita berdoa buka firman Tuhan merenungkan firman Tuhan itu lalu apa anda tidak harus baca Bible Commentary anda tidak harus bersiap itu harus anda jadi dokter dulu harus sekolah tinggi-tinggi tidak buka firman Tuhan baca renungkan firman Tuhan untuk anda bagikan itu lalu anda pergi ke tempat anda mau bagikan dari perundungan itu anda sudah apa mempersiapkan firman Tuhan jadi jangan jangan apa jangan kasih makan anggota kita jangan kasih makan jemaat kita dengan instant noodle jangan kasih makan instant noodle persiapkanlah mungkin gado-gado yang lebih banyak waktu sedikit untuk disiapkan untuk membagikan firman Tuhan jadi itu poin pertama ikat pinggang kebenaran adalah kita melakukan tugas melawan musuh dengan kebenaran injil yang kita apa kita siapkan yang kita siapkan lalu berikutnya ya yaitu yang kedua dan ketiga ini adalah baju sirah atau bahasa inggrisnya breastplate yang menutupi tubuh yang breastplate itu yang menutupi apa menutupi hati kita atau dan juga apa helmet of salvation ketopong yang menutupi apa kepala kita bukan kesalah tapi kepala kita jadi baju sirah keadilan atau bahasa inggrisnya righteousness berbaju sirahkan kebenaran juga sebenarnya righteousness juga kebenaran-kebenaran Kristus ya dan ketopong helmet keselamatan Ephesus 6 ayat 14 dan Ephesus 6 ayat 17 baju sirah itu untuk menjaga hati kita hati kita dijaga ya dilindungi hati kita itu dilindungi helmet ketopong ketopong itu itu untuk menjaga kepala kita supaya kita jangan apa jangan kena jadi dengan ini semua untuk bertahan untuk bertahan untuk ikat pinggang siap-siap untuk perang lalu kemudian ini menjaga jangan sampai panah atau apa kena kepala atau masuk menusuk hati atau dada kita ya jadi itu dia menjaga hati dan menjaga apa kepala dan ini inilah yang digenuakan 1 Samuel 17 ayat 38 Saul misalnya dia mengenakan baju perangnya kepada Daud apa itu ditaruhnya ketopong tengbaga di atas kepala Daud dan dikenakannya baju sirah kepadanya kenapa ya karena Raja Saul pikir ya kalau melawan Goliath supaya kalau kalau dihajar kepala Daud atau gadanya mau ditusuk minimal ada yang melindungi ya jadi itu itu merupakan bagian daripada apa peperangan ada dalam peperangan jadi jadi righteousness atau kebenaran kita itu yang melindungi kita yang melindungi kepikiran kita pikiran kita itu harus dijaga dengan kebenaran Kristus ya dan 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 jantung kita ya jantung kita yang mendetakkan mendetakkan diri kita ya itu harus juga dijaga diselamatkan oleh keselamatan Yesus dengan kata lain dimana pikiran kita dimana hati kita mengarah kalau untuk melawan setan jangan pikiran dan hati itu dikeluarkan Tuhan Yesusnya dikeluarkan pikiran kita itu yang ngeres-ngeres aja yang setan tawarkan atau hati kita itu mengarah kepada keinginan duniawi jangan hati-hati waktunya sudah tiba pikiran kita harus dijaga keinginan-keinginan hati kita itu harus dilindungi dengan keselamatan Yesus Kristus yang Yesus sudah berikan kepada kita jaga jaga pikiran jaga keriduan hati kita lalu berikutnya lalu berikutnya kita lihat adalah yang keempat adalah kasut kaki kasut kaki untuk memberitakan injil damai sejahtera kalau tadi belt belt itu atau ikat pinggang ikat pinggang itu persiapan-persiapan kita sekarang kasut kaki untuk memberitakan injil damai sejahtera ini yang membuat kita kemudian melangkah shoes of peace bagaimana caranya kita melangkah untuk memberitakan injil ada orang memberitakan injil tentu saja kita membawakan kebenaran kadang-kadang orang tersinggung tapi kita kita membukakan kebenaran bawalah itu dengan kasih tapi ada orang yang sengaja memang bikin bukan untuk membawa orang kepada kebenaran tapi memang untuk ajak orang berkelahi langsung katakan waduh saya tahu ada orang yang seperti itu oh kita harus apa kita pada saat kita bawakan injil kita harus bumi hangus kan kita harus bilang orang sampai orang apa sampai bakar orang-orang semua bumi hangus mereka kita bukan bukan untuk bumi hangus jadi tujuan kita itu membawakan Yesus bukan untuk bakar orang-orang yang percaya dengan apa roh-roh yang terbang kiri kanan jangan kita bertujuan supaya mereka kapok mereka dengar kebenaran kita biar mereka terbakar-bakar hati-hati kirpan Tuhan katakan itu harus kita bawakan in love kita memberitakan injil damai sejahtera kita bawakan Yesus Yesus dibawakan tentu saja seperti saya katakan kalau orang tersinggung memang ada yang akan tersinggung karena itu akan merubah pandangan-pandangan mereka sebelumnya tetapi bagi kita tujuan kita bukan untuk bakar-bakar orang tujuan kita membawakan injil damai Yesaya 52-7 katakan ini beritanya itu apa bukan berita untuk menghanguskan orang Yesaya 57-2 katakan betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai betapa betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion Alamu itu raja jadi kasut kaki kita yang menggerakkan kita itu adalah injil damai bukan injil yang membuat orang kebakaran jenggot dan dengan itu tujuan utama kalau mereka mendengarkan injil tapi mereka kebakaran jenggot sendiri yaitu urusan mereka tetapi itu bukan tujuan kita kita membawakan injil damai membawakan kebenaran dengan kata lain yang kelima adalah perisai iman perisai iman untuk memadamkan panah api setan Efesus 16 Efesus 6 ayat 16 nah perisai iman perisai iman ini iman artinya percaya sepenuhnya kepada Allah dalam keadaan sulit apapun ini tameng tameng kita perisai kita ke dalam keadaan sulit apapun begitu ada serangan setan kita apa dengan kata lain Allah yang menjadi apa sumber perlindungan kita Allah yang menjadi sumber perlindungan kita senjata yang ke apa ya yang ke 6 senjata yang ke 6 adalah pedang roh ya pedang roh atau yang disinilah firman Allah nah kenapa ini sangat penting firman Allah ini sangat penting kalau kita lihat kelima kelima alat-alat perang lain yang kita sudah sebutkan mulai dari ikat pinggang lalu kemudian yang pelindungi pelindung dada ketopang lalu kemudian kasut kaki lalu apa tameng kita ketopong itu semua untuk bertahan itu semua untuk bertahan tetapi untuk menyerang untuk menyerang ya menyerang dalam damai tentunya ya untuk menyerang bukan seperti seperti apa ya ironis atau bertolak belakang paradoks ya menyerang dalam damai tapi itulah pedang ini kan pedang firman Tuhan itu pertama-tama untuk membelah diri kita untuk membelah saya sebagai pembicara apakah saya sudah mengikuti firman Tuhan ya jadi itulah sebabnya itu dapat apa menyerang kita menyerang supaya kita menyerang hal-hal yang salah menyerang tumor-tumor yang harus disisikan supaya kita hidup jadi itu memang untuk dapat untuk menyerang kesalahan dalam arti supaya kesalahan itu hilang dan kita dapat menjadi sembutan inilah ya pedang roh ini firman Allah inilah satu-satunya senjata untuk menyerang bukan untuk bertahan seperti senjata sebelumnya bukan untuk bertahan seperti senjata senjata-senjata ataupun perlengkapan perang sebelumnya seperti perlengkapan perang maksud saya bukan senjata tapi perlengkapan perang sebelumnya nah Yesus mengalahkan setan Yesus mengalahkan setan dengan firman Allah Matthew 1-11 dan 2 Timotius 3-16 juga katakan apa segala tulisan yang diilamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar untuk menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan memotong tumor-tumor dalam diri saya untuk mendidik orang dalam kebenaran ya dalam nah cukup Anda lihat cukup menarik ya baik perisai ya perisai kita ya maupun apa senjata ini adalah apa ya adalah satu kuasa yang Tuhan apa yang Tuhan berikan kepada kita shield of faith dan sword of the spirit ya usaha dan kuasa dari roh kudus dan kata lainnya dimana kita bisa lihat bahwa iman dan roh atau spirit tersebut tidak dapat dipisahkan tidak dapat dipisahkan jadi itulah poin-poin yang kita lihat nah Anda lihat ini sudah coba berapa kalau Anda hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 mana itu yang ketujuh oke mungkin Anda tanyakan mana itu ketujuh seluruh perlengkapan senjata Allah mana itu yang ketujuh ketujuh itu tidak dapat dilihat oleh musuh-musuh kita tidak dapat diraba oleh musuh-musuh kita tidak dapat dilihat tidak dapat diraba tetapi sangat sangat apa ya save boleh dikatakan ya save the best for the last juga ya bukan berarti firman Tuhan itu bukan the best ya tapi ya boleh dibilang yang kedua terakhir ini yang the bestnya mungkin saya dulu katakan ini ya kenapa? karena yang ketujuh yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dijamah ini tidak ada dalam perlengkapan senjata tersebut karena itu adalah doa doa yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat dijamah Ephesus 6 ayat 17 sampai 18 kata dan terimalah ketopong keselamatan ketopong dan pedang roh pedang the sword of the spirit yaitu firman Allah itu yang terakhir kita sudah bahas tadi sword of the spirit pedang pedang roh pedang roh ayat 18 dalam segala doa dan permohonan terima kita menerima firman Allah kita menerima pedang keselamatan itu melalui doa dan permohonan ini kata lain tidak bisa kita pisahkan membawakan firman Tuhan membacakan firman Tuhan tanpa terlebih dahulu berdoa tanpa terlebih dahulu melalui doa maka kita mengundang roh kudus untuk supaya kita dapat memahami pedang roh tersebut firman Allah tersebut ini penting sekali doa ini ayat 18 dalam segala doa dan permohonan itu kita apa ini kita terima itu apa pedang ketopong keselamatan dan pedang roh firman Allah ayat 18 kelanjutannya berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus putusnya untuk segala orang kudus kok ini mudah kok ini anda hubungkan dengan 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 senjata Allah ya perlengkapan senjata Allah bukan saya yang hubungkan ini firman Tuhan yang hubungkan ketopong keselamatan pedang roh firman Allah itu kita terima dalam doa dan permohonan dan doa juga mungkin anda bisa bisa katakan oh tidak ada di dalam apa di elemen-elemen peperangan itu tidak ada masuk tetapi doa itu penting dalam peperangan di zaman dahulu orang yang berperang itu harus berdoa 1 Raja Raja 8 1 Raja 8 ayat 44 dan 45 sempat sempat tulis yang 45 tapi ini dia 1 Raja 8 ayat 44 ayat 44 dan 45 ini doa Raja Solomo dikatakan apa apabila Tuhan dia dalam doanya dikatakan apa apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya karamanapun engkau menyuruh mereka melawan musuh karamanapun dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kau pilih dan ke rumah yang telah kudirikan bagi namamu maka engkau kiranya mendengarkan di sorga doa dan permohonan mereka jadi kalau mau berperang kalau tidak berdoa kalah kalau mau melawan setan mau membuka Alkitab mau melakukan ini dan memiliki pikiran yang mengarah pada Tuhan yang dilindungi oleh keadilan kebenaran Tuhan hati yang mengarah pada Tuhan kita tidak bawakan di dalam doa KO kita kalah kita kita akan kalah itulah sebabnya kita harus apa berdoa dan ini yang paling penting tujuh senjata Allah yang ketujuh ini sangat-sangat penting tanpa senjata yang ketujuh maka enam senjata lainnya itu tidak berarti tidak berarti pikiran kita hati kita firman Tuhan kalau kita tidak melakukan dalam doa penting sekali itulah penting sekali kita berdoa sahabat lalu saya memulaikan satu seri khotbah di jemaat Fisdak the essential of prayer jadi pentingnya the privilege bukan essential the privilege of prayer hak-hak istimewa dari berdoa kenapa Tuhan menyatakan ada yang membedakan doa di jaman di jaman sebelum Yesus mati dan sesudah Yesus mati dan naik ke surga atau di jaman sebelum perjanjian baru perjanjian lama apa yang membedakan doanya Abraham doanya Daud dengan doa umat-umat Tuhan setelah Yesus naik ke surga karena Yesus katakan apabila aku telah naik maka berdoalah di dalam namaku ya di dalam namaku kenapa karena pada saat Tuhan katakan engkau berdoa di dalam namaku engkau menggunakan kuasaku kekuatanku untuk supaya permohonanmu doa-doamu itu apa di dalam namaku itu dapat apa dipenuhi oleh Bapak tentu saja doa-doa yang sesuai dengan kendak Bapak tentu saja doa-doa untuk memuji memuliakan Bapak bukan untuk kita dapat menang loteri dan lain sebagainya bukan ya tapi di dalam nama Tuhan apa artinya Tuhan sudah tulis itu cek dan Tuhan sudah tanda tangan ini ceknya Anda tinggal isi jumlahnya itu berapa apa saja yang Anda mau minta supaya saya dapat memiliki kekuatan melawan pencobaan supaya saya dapat berbicara pada saat saya berbicara dengan anggota keluarga saya yang belum mengenal kebenaran supaya saya dapat memiliki hubungan yang baik dengan anggota keluarga saya yang sudah terlama terpisah berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus ceknya sudah dia tanda tangan uangnya berlimpah di bank Anda tinggal apa ambil sudah ditanda tangan itulah sebabnya di dalam nama Yesus sangat penting berdoa di dalam nama Yesus sebelum Yesus mati dia tidak menggunakan istilah di dalam nama Yesus doa Bapak kami saja itu tidak ada ujung-ujung doa Bapak kami itu tidak ada tidak ada di dalam nama Yesus tidak itu baru Yesus ajarkan setelah kalau kita pelajari Yohanes 16 karena fokus pelajaran kita khotbah saya setiap sabat ini adalah Yohanes 15, 16, 17 itu setelah Yesus pergi ke surga maka di dalam nama Yesus itulah diberikan kepada murid-muridnya diberikan kepada saudara dan saya supaya apa supaya pada saat kita melawan iblis kita berdoa dengan kekuatan firman Tuhan yang kita sudah pelajari dan lain sebagainya kita mintakan di dalam nama Yesus kuasa kegelapan ini kecanduan-kecanduan ini di dalam nama Yesus biarlah itu berlalu daripada kita dan kita arahkan doa tersebut pada Tuhan Tuhan akan menjawabnya di dalam nama Yesus saya bahwa ini juga di dalam nama Yesus amin baik sesuatu sekalian terima kasih mungkin ada tambahan ada ayah saya Pak B silahkan kita cuma sampaikan pelajaran yang sangat penting ini karena sangat berbeda dengan pendeta-pendeta tua dulu kalau pendeta tua dulu langsung bahkan kalau makan daging babi langsung permulaan dan kalau dilempar batu ya lebih banyak batu datang itu yang banyak yang bertobat tetapi dengan pengalaman ini dan apa yang kita praktikan yang kita kemukakan Yesus kemudian doktrin-doktrin selanjutnya banyak jiwa yang bertobat jadi bagus sekali pekabarnya terima kasih terima kasih Bapak Gibson saya minta Bapak Simatupang siap-siap jawab juga Bapak Gibson silahkan Pak Gibson ya terima kasih firman yang sudah dibagikan pagi hari waktu Indonesia yang mau saya tanyakan kalau di agama saudara kita kalau orang meninggalkan ada malaikatnya untuk mencabut nyawa jadi kita dengan kepercayaan kita sebagaimana kita mengenal ada beberapa malaikat yang sudah kita kenal apakah memang ada atau gimana cara kematian orang Kristen yang benar apakah memang mati itu adakah yang seperti ada yang tertulis misalnya apakah sudah tersurat kematian kita itu kemudian kita istirahat atau memang ada pencabut nyawanya itu yang saya tanyakan terima kasih Bapak Gibson jadi memang Tuhan kita kan bukan Tuhan kematian ya kita sudah pelajari bahwa dia adalah ala yang ala dari kehidupan dia menginginkan kehidupan yang penuh Yohanes 10 kita sudah sering mempelajari jadi bukan kerinduan ayat-ayat firman Tuhan juga katakan bukanlah kendatuan untuk melihat orang binasa orang mati jadi Tuhan kita tidak di dalam bisnis untuk apa mencabut-cabut tentu saja ada misalnya Anda pikir oh bagaimana dengan ini anak-anak anak sulung daripada orang-orang di Mesir nah tentu saja kita bisa melihat ada yang Tuhan dalam kemahatauannya dia sudah tahu dia sudah berikan amaran bukan hanya kepada anak-anak sulung di Mesir tetapi juga kepada orang-orang yang ada di Israel di Tanah Kanan yang kemudian pada saat bangsa Israel masuk ke Tanah Kanan tersebut nyawa mereka itu harus dicabut nyawa mereka itu dicabut melalui apa yang bangsa Israel akan lakukan binasakan mereka oleh sebab pertama-tama Tuhan tahu seperti yang kita sudah pernah pelajari waktu lalu pada saat nubuatan itu diberikan kepada Abraham bahwa mereka akan kembali daripada tawanan di Mesir pada saat dosa orang-orang kanan orang Amorida dan lain sebagainya itu sudah penuh dengan kata lain jadi pada saat Tuhan memberikan atau apa ya mengizinkan kematian kepada umat manusia itu karena memang sudah tidak ada lagi mungkin kesempatan yang dapat diberikan untuk manusia itu apa? bertobat itu yang dari pihak Tuhan ya dari pihak kita tentu saja kematian yang kita alami semua itu oleh sebab akibat-akibat dosa akibat dosa saya naik saya naik gunung lalu selfie di atas gunung tiba-tiba saya jatuh karena saya lebih suka jadi ada banyak orang yang mati dalam kebodohannya sendiri kalau begitu-begitu saya tidak tahu apakah setan bisa disalahkan atau Tuhan disalahkan saya tidak tahu tapi poinnya adalah banyak orang mati karena kebodohannya sendiri orang yang bunuh diri misalnya itu mungkin setan yang mempengaruhi pikirannya dan lain sebagainya tetapi kematian itu tentu saja dapat kita katakan Tuhan dapat memberikan apa? dapat memberikan izin Tuhan dapat juga memerintahkan kepada orang-orang Israel oleh sebab karena dosa mereka jadi konsep kenapa sampai orang mati itu tentu saja poin pertama tentu saja bukan oleh sebab Tuhan Allah kita yang semena-mena suka lihat-lihat orang menangis ada orang mati makanya ada yang katakan aduh saya sayang sekali dengan kekasih tapi Tuhan lebih sayang Tuhan yang lebih sayang kok ambil-ambil cabut nyawa orang saya kadang-kadang membaca orang-orang tulis di Facebook saya bilang gimana ini teologianya ini mungkin gak benar Tuhan lebih sayang Tuhan gak sayang mau cabut-cabut nyawa orang Tuhan gak sayang tapi itulah itulah yang manusia sering katakan atau lakukan jadi poin utama bagi saya untuk kita dapat tekankan adalah bahwa Allah kita adalah Allah kehidupan dia lebih concern dengan kehidupan kita tentunya lebih daripada kehidupan di dunia ini adalah kehidupan kekal nantinya di dalam kerajaan surga jadi dia bukan ala sumber kematian mungkin Bapak Sima Tupang silahkan Pak ada tambahan? sebelum Bapak Sima Tupang saya juga mau katakan sedikit ya kadang-kadang bukan kadang-kadang memang Tuhan itu begitu baik seperti hamba-hamba Tuhan yang sudah tua seperti Yaakub pada waktu dulu sebelum dia mati ya Tuhan biarkan dia tidur dengan tenang jadi mungkin juga itu Tuhan biarkan karena sudah terlalu lelah kita terlalu lelah dan sudah cukup supaya kita beristirahat menanti kedatangannya yang kedua kali terima kasih amin betul sekali ya tambahan sedikit lagi memang banyak sekali gereja-gereja Kristen yang kadang-kadang kita mendengarnya kurang nyaman sesuai dengan firman Tuhan seperti contoh saya sering mengikuti akan upacara-upacara kematian ataupun memorial service dari yang bukan Advent lalu penetaannya mereka ini berhutbah jangan menangis dia sudah senang oleh karena dia sudah bersama Tuhan di surga lalu pernah kami juga mengikuti upacara kematian auto menghibur ke keluarga yang bukan Advent anaknya umur 14 tahun wanita meninggal dunia lalu orang lalu orang tuanya ini kami datang tertawa-tawa lalu kami tanya kenapa kalian tertawa lalu orang tua ini bilang untuk apa kami bersedih oleh karena dia sudah ke surga jadi itu sebabnya waktu saya diberikan tribute kepada orang-orang demikian saya mengatakan bagaimana doktrin kita tentang keadaan orang mati dan saya sampaikan itu lalu setelah saya turun lalu mau makan banyak orang datang kepada saya betul Pak Sima Tupang karena saya saya katakan demikian kalau saja saya yang mati ini langsung masuk ke surga malam hari ini pun juga saya mau mati karena saya langsung ke surga jadi mereka tercengang-cengang mendengar demikian oleh karena itulah yang mereka dengar atau diajarkan kepada mereka jadi ya kita boleh terangkan kepada mereka bagaimana sesungguhnya Alkitab mengatakan tentang orang mati terima kasih terima kasih terima kasih banyak Pak saya tambahkan pertanyaan saya silahkan Bapak Yusan ya terima kasih atas tanggapannya Ibu Sima Tupang dan Pak Sima Tupang dan juga Pak Pendeta yang satu lagi yang saya tanyakan kita tahu ala itu adalah kasih ketika seperti tadi yang Bapak Pendeta khotbahkan ketika mereka mau berperang sebagaimana Pirman Tuhan mengatakan mereka berdoa maka Tuhan bukankah berperang itu adalah pembunuhan jadi iya jadi kita berdoa untuk membunuh sebagaimana agama yang lain atau saudara kita apakah itu memang sah ayo kita membunuh kita kita berdoa dulu untuk membunuh bagaimana tanggapan kita tentang terima kasih Pak Gipson jadi memang itu ada satu istilah Ibraninya bukan Ibrani Ibraninya istilah Ibraninya Kerem Kerem itu adalah pembunuhan atas suruhan Tuhan Kerem jadi memang bangsa Israel disuruh untuk membunuh seperti kita sudah pernah bahas satu lalu saya percaya juga kita ulangi lagi diperintahkan untuk membunuh orang-orang di kanan pertama karena dosa mereka itu sudah apa ya sudah 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 hebat sekali seperti Sodom dan Gomorrah kalau Sodom dan Gomorrah itu tidak diturunkan api dari dari apa dari dari langit dari surga dengan kata lain maka tidak ada lagi orang benar yang bisa hidup karena dosa mereka itu akan apa akan menyebar dan begitu hebat yang begitu hebat itulah sebabnya Tuhan harus menghentikan dosa sebelum akhirnya tidak ada lagi orang yang akan apa selamat atau seperti zaman Nuh saja Tuhan harus mengirimkan air bah kenapa karena dosa manusia itu sudah begitu apa begitu hebat jadi kalau tidak dibunuh dengan kata lain tidak dibinasakan maka tidak ada yang orang benar yang akan bertahan hidup demikian juga bangsa Israel pada saat mereka disuruh untuk membunuh orang-orang di kanan dan sebagainya kalau mereka tidak dibunuh mereka yang akan membunuh bangsa Israel kalau mereka tidak dibunuh dan seperti yang terjadi ada beberapa bangsa yang tidak dibunuh maka mereka telah menjadi pengaruh yang buruk yang menyebabkan bangsa Israel di tanah perjanjian telah menyeleweng telah apa ya jauh daripada Tuhan jadi Tuhan dalam kematauannya kita harus melihat bukan hanya konsep kasih daripada Tuhan jadi konsep kasih Tuhan itu mungkin satu sisi dari kalau ini bayangkanlah ini koin ya satu koin uang logam itu ada dua sisi kan jadi kasih Tuhan di sebelah sisi di sebelah kanan di sebelah luarnya itu adalah keadilan Tuhan dan keadilan Tuhan menuntut orang jahat orang yang berbuat dosa itu harus apa harus mendapatkan keadilan dan upahnya supaya orang-orang yang benar itu tidak harus apa menderita terus tidak harus menderita jadi kasih dan keadilan Tuhan adalah sisi dari dua koin dari satu koin yang sama dengan dua muka yang berbeda yang harus berjalan bersama-sama kalau Tuhan hanya memiliki kasih kasih tidak ada keadilan wah itu tidak betul Tuhan kita atau hanya adil adil tidak ada kasih itu juga tidak betul jadi kedua-duanya adalah merupakan karakter Tuhan yang harus ada di dalam dirinya dan itu juga terjadi pada saat bangsa Israel dimintakan untuk membinasakan bukan atas nama kasih tapi untuk nama apa keadilan kenapa kasihnya dia sudah berikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat diberikan anak-anak sulung di Mesir sudah diberikan kesempatan demi kesempatan supaya mereka bertobat tapi tidak bertobat dan harus apa harus menerima keadilan dari Tuhan mudah-mudahan dapat membantu menjelaskan Pak Gibson menyebabkan pertanyaannya terima kasih Pak Gibson pertanyaan yang baik sekali baik jika tidak ada lagi mari kita masuk ada pertanyaan di chat suara Elisa ada pertanyaan tapi oh di chat di chat oke Elisa sudah kirim di chat mengapa kita sering seperti Saul sudah tahu itu salah tapi tetap kita lakukan bagaimana kita menolak untuk berbuat dosa tentu saja itu bukan hanya Raja Saul yang melakukan kita semua kita semua tapi itulah itulah karena keinginan-keinginan daging itu begitu hebat dan setan dengan tipu daya muslihatnya itu dia bukan muncul dengan cara untuk menakut-nakuti kita tapi semua tawaran-tawaran yang setan lakukan itu sangat-sangat menakutkan dalam arti setan itu membawakan sesuatu yang kita tidak dapat elakkan kita tidak dapat dia tahu dimana kelemahan kita dan dia akan dari waktu ke waktu akan selalu mengarah kepada apa yang merupakan kelemahan kita seperti kalau main sepak bola mereka akan tahu menyerang dari sebelah kiri atau sebelah kanan bolanya dari belakang atau langsung ke depan jadi set kali dan itulah sebabnya kita sudah tahu banyak dan kita sudah tahu mana yang benar mana yang salah tetapi kita tetap lakukan itulah sebabnya kita harus selalu datang berserah kepada Tuhan dan tujuh kali kita orang benar jatuh Amsal katakan tapi kalau kita mau berdiri minta pertolongan Tuhan Tuhan akan mengangkat kita dan dari waktu ke waktu kalau kita semakin berjalan dengan Tuhan dari waktu ke waktu maka kita akan kita akan menjadi semakin lama menjadi serupa dengan dia dalam arti kita sudah menjadi satu kebiasaan kita untuk tidak melakukan kesalahan yang biasanya kita apa kita lakukan minta kekuatan dari surga itu bukan kekuatan kita ya jadi itu bagaimana caranya kita menolak berbuat dosa kita dengan doa kita firman Tuhan dan kita selalu minta kekuatan dari surga maka kekuatan untuk melawan dosa dapat menjadi bagian kita terima kasih baik waktu kita saya mohon maaf sudah habis kita akan masuk pada saat ini ke bagian kedua ya ada mungkin hal lain dapat kita doakan silahkan pada saat ini ada yang dari zoom saya bisa lihat tangan yang diangkat ada kira-kira saya belum melihat tangannya bagaimana dari live stream saya salah rekod yang biasa sama ada permintaan dari J. Wonua katanya sedang tolong doakan mereka sedang sakit J. Wonua jika tidak ada lagi mari kita bersatu dalam doa Bapak yang melukasi dalam tahta kerian surga terima kasih karena pada malam hari waktu Amerika pagi waktu Indonesia kami dapat datang kepadamu bersyukur oleh sebab kekuatan yang kau sudah berikan melalui apa yang dapat kami pelajari dari Efesus fasal 6 ayat 10 sampai dengan 20 kami bersyukur Tuhan karena kami dapat melihat kekuatan untuk mengalahkan tipu muslihat setan bukanlah kekuatan kami kebenaran kekuatan kami atau pakaian kusuh tua kami tetapi pakaian yang engkau berikan jubah perangan yang engkau pakaikan kepada kami biarlah Tuhan dalam menghadapi pergumulan setan yang begitu hebat dengan kekuatan yang dari sudut pandang kami akan menakutkan dan mengerikan karena begitu besar kuat kuasa setan itu tetapi kuat kuasa setan itu tidak lebih besar dari kuat kuasa Tuhan itulah sebabnya kami dapat berlindung kami dapat berlindung bagaikan kami anak-anak kecil yang sedang menghadapi ancaman tetapi engkau adalah ayah kami orang tua kami yang akan menghadapi ancaman tersebut gantinya kami yang harus menghadapi ancaman orang yang mengancam kami tapi engkau sebagai Bapak kami engkau sebagai Allah kami engkau yang maju engkau yang mengalahkan orang yang mengancam kami engkau yang mengalahkan setan bagi kami terima kasih Tuhan biarlah ini dapat menjadi kekuatan yang pasti bagi kami semua dan pada saat ini hambamu ingin berdoa sekali lagi bagi umat-umat Tuhan yang pada saat ini telah datang berbakti tidak ada yang tidak bergumul ada yang bergumul dengan dosa-dosa mereka ada kami semua Tuhan masuk hambamu bergumul dengan tantangan-tantangan dosa-dosa yang setan terus-menerus ingin tawarkan untuk dapat kami lakukan hubungan-hubungan yang dia ingin rusakkan masalah-masalah yang ia akan selalu timbulkan sehingga kami tidak akan memiliki kehidupan yang damai atau kami tidak dapat membawakan injil damai tersebut pada orang lain oleh sebab mungkin hubungan yang sudah dia rusakkan dan telah menjadi hal yang menghalangi kami untuk membawakan injil kami berdoa untuk hal tersebut kami berdoa juga untuk mereka yang bergumul dengan masalah penyakit yang mereka hadapi kami berdoa untuk bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang selalu kami doakan dari waktu ke waktu kekuatan surga menjadi bagian mereka kesembuhan sempurna dari surga seperti saudari Debrina saudari Jane dan saudara-saudari kami lainnya dan juga saudara Jay Wonua dan keluarganya dalam keadaan sakit pada saat ini kami berdoa Tuhan jamalah mereka semua jamalah dengan kekuatan yang surga dapat memberikan kekuatan yang pasti kepada mereka untuk dapat mereka melihat Tuhan Engkau adalah Allah yang nyata Allah yang berkemurahan dan mereka dapat bersyukur memuji membesarkan kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan mereka bergumul dengan ujian-ujian ataupun hal-hal yang mereka dapat lakukan dengan pendidikan mereka seperti saudari Karen yang akan mengikuti ujian state untuk CNN kami berdoa Tuhan berikanlah kepada Karen Nainggolan hikmat kebijaksanaan akal muli dari surga sehingga dia akan dapat menjawab soal-soal pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dengan hikmat kebijaksanaan dari surga dan dengan dengan keberhasilan yang dapat dia peroleh biarlah dia dapat melihat itu bukan keberhasilannya tapi keberhasilan yang Tuhan berikan yang dia akan terus mengenang engkau terus memuji membesarkan hanya namamu saja Tuhan kami juga berdoa bagi saudari-saudari kami dengan permohonan-permohonan pribadi mereka Om Yan Tante Sin Tante Omi Asa Saudari Femi Kiroyan dan saudari Ike Lintang dan saudara-saudari kami lainnya kami berdoa Tuhan kiranya engkau mendengar permohonan mereka mendengar kerinduan hati mereka dan mereka dapat melihat segala suatunya karena kami percaya pada saat mereka membawakan permohonan ini bukan untuk kepujian kemuliaan nama mereka tapi untuk kemuliaan namamu dan mereka bawakan ini di dalam nama Yesus mereka pun akan dapat melihat hal tersebut dan pada malam hari ini juga ambamu ingin berdoa bagi orang-orang tua kami orang tua ambamu di South Carolina Papi dan Mami dan juga keluarga Sima Tupang Bapak dan Ibu Tante Semerandak dan saudara-saudari kami lainnya Om Albert Tante Betsy kami berdoa kami berdoa untuk mereka kami berdoa untuk mereka semua kiranya Tuhan akan selalu menyertai menjaga mereka Ibu Shana laluan Tuhan Degak Jane dan Annette dan Aubrey yang ada di Philadelphia penyertaan Tuhan kiranya juga menjadi bagian mereka dan hambamu ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdag hambamu ingin berdoa bagi saudari Evi Tumanung kami berdoa agar pernyataan Tuhan menjadi bagian Evi dan Angel keluarga Marero Tumanung kiranya Tuhan akan menjaga mereka kiranya kesehatan kekuatan dari surga selalu menjadi bagian Evi dan Angel mereka akan tetap setia tetap kuat di dalam Tuhan mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari hubungan dengan anggota keluarga mereka di Cuba dan Indonesia Tuhan akan selalu memiliki jalinan yang baik dengan anggota keluarga mereka demikian juga ambamu ingin berdoa bagi saudari Lina Tampu Bolon dan saudari Ed saudara Ed Mahoney kami berdoa kiranya kehidupan mereka pun Tuhan akan selalu jaga Lina dan Ed dan kesehatan kekuatan dari surga pekerjaan yang dapat terus dilakukan kau mengetahui pergumulan yang dimiliki tapi kami berdoa kiranya Tuhan akan terus memberikan jalan yang terbaik membuka terus hal yang dapat dilakukan khususnya oleh saudari Dina pada saat ini ambamu juga ingin berdoa bagi saudari Winnie De Stefano dengan dengan Anthony kami berdoa kiranya Tuhan menyertai Anthony dan Winnie dalam segala sesuatu yang mereka lakukan di jemaatmu dalam segala sesuatu yang Anthony juga khususnya lakukan di gereja Tuhan berkatilah anak Tuhan ini berkatilah juga Winnie Roring berkatilah anggota keluarganya orang tuanya ayahnya dalam keadaan sakit di Indonesia kami berdoa juga bagi pekerjaan daripada Winnie kiranya Tuhan akan memberikan kepadanya jalan keluar atau akan memberikan kepadanya jalan yang terbaik yang dapat terjadi di dalam hidupannya terima kasih Tuhan terima kasih engkau sudah mendengar engkau sudah menjawab doa-doa kami karena segala doa ini Tuhan telah kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru selamat tembus kami sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian sampai ketemu lagi besok di acara kesimpulan pelajaran kita yang akan dibawakan oleh pendeta muda tulus kiranya kita dapat bertemu saat itu Tuhan memberkati kita semua terima kasih semua ya ya